Intro Halo semua, selamat datang di channel Dr. Rider bersama saya Manut pada awal 2020 ini kita kedatangan sebuah skutik baru yang cukup mengemparkan yaitu All New Yamaha N-Max disebut All New memang karena banyak sekali hal baru disini selain desainnya, konstruksinya, mesinnya baru, fiturnya banyak yang baru kenyamanannya baru, harganya juga baru dan Anda juga pasti sudah banyak yang menunggu skutik baru ini mungkin sudah ada yang beli dan masih ada yang menimang-nimang kita sudah buatkan video reviewnya, Anda bisa lihat di atas ini dan di kelas skutik Maxi 150cc di Indonesia ada dua, yaitu selain All New Yamaha N-Max Anda juga pasti sudah tahu All New Honda PCX yang ada di sebelah saya ini kita akan bahas kedua motor ini bareng di video ini seperti apa, komponen-komponennya, seperti apa, kenyamanannya kita akan bahas paling tidak ada tujuh faktor yang kita akan coba ulas disini mulai dari desainnya, fiturnya, harganya, akomodasi, kenyamanan begitu juga dengan performa dan tentunya konsumsi bahan bakar kita akan bahas satu persatu kedua skutik yang nyaman ini jangan kemana-mana, kita mulai dari desainnya dulu kedua skutik ini memiliki proporsi yang mirip mulai dari bodi, stang, deck, dan jog tapi mengenai desain, bisa ditarik satu benang merah sebagai pebedanya ya memang N-Max baru ini, dia sedikit berbeda dibanding yang lama kalau yang lama itu tampak agak sporty ya sekarang dia justru banyak bagian bodi yang membulat kalau kita lihat di bagian depan sini mengingatkan kita dengan kakaknya yang paling tua, yaitu Yamaha T-Max dia posisi sennya agak turun ke bawah dan lampu depannya sekarang jadi seperti lebih mengumpul di tengah sini sementara lampunya semua sudah full LED ya kalau sebelumnya, lampu kecilnya itu masih pakai bolam biasa dan lampu belakangnya juga tampak cuma, walaupun kotak besar tapi hanya ada satu bolam, sekarang dia sudah full LED dan signature banget bentuknya, lebih lebar bodinya juga, jadi belakang kelihatan lebih gembung lebih gendut gitu ya, di belakang begitu juga lampu belakangnya juga sekarang jadi lebih kesannya membulat cukup berbeda dengan Honda PCX yang tampilannya lebih meruncing semua bodinya kelihatan runcing-runcing bagian lampu depan ini saja ya memang dia temanya luxurious ya, mewah hampir semua wajah dari PCX ini kelihatan lampu semua mulai dari bawah posisi lamp sampai yang di atas ini lampu sennya begitu juga lampu belakang itu khas banget lampunya bentuknya model atas bawah sehingga membentuk seperti huruf X semuanya sudah full LED sehingga kedua motor ini pada saat malam itu akan mencerminkan motor-motor kekinian yang lampu depannya kelihatan putih dan lampu belakangnya lebar dengan cahaya dari LED sementara proporsi dari skuter Maxi itu tampak jelas pada kedua skutik ini Anda lihat di bagian dek bawah dia sama-sama bisa menyediakan dua posisi kaki mulai dari posisi kaki yang berkendara seperti biasa lalu Anda bisa sedikit senonjoran dengan disediakan di bagian depannya dan itu adalah kelebihan dari kedua skutik Maxi ini begitu juga joknya keduanya menawarkan jok yang lebar dan nyaman sehingga buat boncengan pun pasti juga akan lebih enak apalagi kedua skutik ini punya proporsi tinggi yang rata-rata mirip ya dia tidak terlalu tinggi walaupun dia lebar tapi ternyata tinggi joknya itu mirip-mirip hanya beda 1mm 765mm dan 764mm keduanya ramah buat Anda yang mungkin tidak setinggi saya tinggi saya 185mm nanti kita akan cobain bagaimana riding position pada kedua skutik ini tapi intinya kedua skutik ini punya proporsi yang mirip paling hanya ada sedikit bedanya misalnya pada Yamaha N-Max ini dia seperti generasi sebelumnya stangnya masih terbungkus rapi dengan cover plastik sementara PCX itu mengedepankan luxurious atau kemewahan sehingga stangnya dibuat lanjang tapi dia modelnya chrome dan racernya ini juga dibuat mewah paduan dari chrome dan piano black walaupun proporsi bodinya itu mirip-mirip tapi ternyata komposisi kaki-kaki lumayan berbeda karena kalau melihat Honda PCX ini kelihatan lebih ramping tapi all new N-Max ini kelihatan bodinya gemuk kaki-kakinya juga kelihatan lebih gendut karena memang pelaknya berbeda PCX pakai pelak 14 inch dan N-Max pakai pelak 13 inch sementara lebarnya sedikit lebih lebar N-Max karena di depan N-Max menggunakan ban dengan lebar 110mm profil 70 di depan dan di belakang menggunakan ban 130 profil 70 ring 13 di belakang sementara PCX menggunakan ban 100mm profil 80 di depan dan di belakang menggunakan 120mm profil 70 ring 14 di bagian belakang desain kekinian itu juga dipadu dengan fitur-fitur yang kekinian karena banyak sekali kelengkapan-kelengkapan yang ada di motor masa kini yang ditanamkan kepada kedua skutik Maxi ini kita perhatikan satu persatu kedua skutik ini sama-sama dibekali dengan fitur kekinian mulai dari depan saja semua sudah pakai lampu LED begitu juga lampu belakangnya namun N-Max baru ini masih mengandalkan bohlam biasa untuk lampu sen sementara PCX sudah LED nah tapi keduanya untuk sen sudah mempunyai fitur hazard sementara untuk keyless sudah tersedia untuk N-Max tapi hanya di varian tertinggi saja lalu pada PCX semua variannya sudah menggunakan keyless remote pada keduanya juga sudah punya fitur answer back system namun hanya PCX yang punya alarm sebagai fitur standarnya mendukung gaya hidup masa kini keduanya punya outlet DC 12V untuk ngecas gadget namun anda tetap perlu menyediakan charger mobil pada N-Max tersedia pada laci sebelah kiri yang terbuka sedangkan pada PCX posisinya ada pada laci yang tertutup untuk bagian mesin keduanya sudah menggunakan starter yang halus namanya SMG atau Smart Motor Generator di Yamaha N-Max dan ACG Starter pada Honda PCX dari fitur itu juga tersedia fitur turunannya yaitu untuk menghemat BBM namanya stop and start system pada Yamaha dan idling stop system pada Honda sementara itu pada N-Max tertanam juga teknologi katup variable VVA atau variable valve actuation untuk mendokrak performa di putaran atas plus satu lagi hadirnya traction control yang berguna untuk mengurangi gejala ban slip di permukaan licin pada Yamaha N-Max dibalik layar LCD pada panel instrumennya yang memang sudah kekinian banyak sekali informasi yang bisa didapat namun secara garis besar perbedaan ada pada tampilan dan kelengkapan fiturnya All New Honda PCX harus diakui memiliki spirometer dengan desain yang sangat cantik mendukung sekali tema luxury yang diusungnya sementara pada spirometer N-Max tampil sederhana dengan informasi yang lebih lengkap yaitu suhu mesin dan satu tambahan tripmeter juga pengingat waktu untuk ganti oli dan V-Bel satu lagi yang dimiliki N-Max tapi belum hadir di PCX adalah koneksi motor dengan ponsel yang disebut Y-Connect Anda bisa memantau kondisi motor namun saat masih berhenti saja kalau sudah jalan ada interaksi dengan ponsel yang hanya sebatas indikator adanya telepon masuk dan SMS nah untuk menjawabnya Anda tetap harus melalui ponsel Anda tapi setelah Anda menempikan dan berhenti tentunya terakhir kedua sekutik ini sudah dilengkapi dengan sidestine switch tapi keduanya belum memiliki parking break lock yang sebenarnya cukup penting semoga saja peranti mekanis ini bisa dipertimbangkan untuk dihadirkan pada kedua sekutik ini nantinya nah berbagai fitur itu akhirnya mencerminkan harga jualnya karena ternyata kedua sekutik ini walaupun berada dalam satu kelas dan satu range harga tapi ternyata harganya cukup berbeda karena All New N-Max ini diumumkan pada awal tahun lalu dengan harga Rp 33.750.000 sedangkan All New PCX ini masih bertahan di harga Rp 32.8 juta itu yang tipe tertingginya yaitu All New Yamaha N-Max Connected ABS dan All New Honda PCX ABS sementara untuk yang PCX tipe CBS dan N-Max yang tanpa ABS itu ternyata harganya mirip-mirip yaitu sekitar Rp 29 jutaan harganya hanya beda terpaut sekitar Rp 100.000 dengan harga segitu apa yang bisa anda dapatkan untuk kebutuhan riding anda sehari-hari jadi motor ini dengan bodinya yang besar itu ternyata menyediakan berbagai kompartemen untuk barang yang anda bisa bawa dan anda bisa melakukan sedikit manajemen barang baik di N-Max baru ini maupun di PCX ini tapi kita lihat dulu apa yang mereka tawarkan pada Honda PCX anda akan mendapatkan satu glove box di depan di sebelah kiri membukanya dengan cara menekan kompartemen ini dan disitu akan terbuka anda bisa memasukkan sebuah botol air mineral disini dan di dalamnya tersedia juga output DC 12V tapi untuk mengecas gadget anda harus menyediakan dulu mobile chargernya ya dan kalau anda mengecas handphone anda disini itu terlindungi karena anda bisa menutup kembali kompartemen ini tapi jangan lupa karena kalau anda parkir dia tidak terkunci jadi sebaiknya anda ambil handphone anda dan jangan ditinggal di dalam motor kalau di Yamaha N-Max ini ternyata di bagian depannya itu punya dua kompartemen penyimpanan masing-masing di sebelah kiri dan sebelah kanan pada sebelah kiri ini itu tidak ada tutupnya jadi kalau anda menaruh barang disini kalau kehujanan itu pasti akan basah ya tapi ternyata kompartemennya itu dalam sekali dan lumayan banyak bisa memuat barang disini disebutkan batas untuk box depan kiri itu bisa menampung barang sekitar 1,5 kg sementara di sebelah kanan itu ada kompartemen yang lebih kecil tapi ada tutupnya nah anda bisa menaruh barang-barang anda yang sensitif terhadap air disini uniknya Yamaha menaruh fitur output DC 12V itu di sebelah kiri jadi kalau anda mau ngecas gadget itu ngecasnya dari kiri kalau ditaruh di kiri hati-hati kalau hujan nah kalau anda mau naruh di sebelah kanan jadi kalau naruh gadgetnya di kanan ngecasnya kabelnya ke sebelah kiri itu kompartemen yang ada di depan anda lalu kompartemen untuk bensin itu ternyata juga ada di bagian bawah keduanya sama dan sekarang juga sama-sama punya penutup kalau generasi NMAX sebelumnya itu fuel leadnya atau tutup bahan bakarnya itu langsung terbuka begitu saja anda bisa buka pakai kunci nah kalau sekarang dia sudah bisa terbuka melalui shutter key lock yang ada di sebelah di bawah kunci kontak ini lalu layaknya sebuah skuter Matic anda bisa membawa barang di bawah jok karena ada bagasi di bawah saddle ini secara dimensi memang angka kapasitas bagasi dari all new Honda PCX itu lebih besar yaitu 28,8 liter dibandingkan Yamaha all new NMAX yang 24 liter disini kelihatan bagasinya sangat panjang dan anda bisa membuka dengan tombol di sebelah kontak ini membuka joknya juga bisa dilakukan dengan dua posisi yaitu posisi ini atau dibuka full sampai rapat dengan stang lalu di dalam sini anda bisa menaruh kita coba saja ya ada beberapa helm full face yang bisa anda bawa dengan bagasi all new PCX ini tapi ternyata untuk helm kami yang kami pakai ini Nolan N64 ternyata tidak muat jadi untuk helm helm yang terutama full face ya yang dia shellnya atau cangkangnya ini kecil seperti mungkin Shoei X14 itu muat di bagasi all new PCX bagaimana dengan bagasinya all new Yamaha NMAX? kalau kita lihat hmm dia mirip-mirip masih dengan yang lama tapi harus diakui ada beberapa tonjolan di bagian belakang sini itu sepertinya dia tonjolan untuk mengakomodir shock breakernya yang baru lalu di sebelah kiri dan kanan ini ada juga tonjolan di bagian bawah tapi memang dia bagasinya jauh lebih dalam lebih masuk ke timbang dengan all new PCX nah untuk memuat sebuah helm full face kita coba ya helm kami ternyata muat di Yamaha NMAX ini tapi anda menaruhnya harus terbalik seperti ini jadi kalau memang ingin menaruh helm ini di motor pada saat anda parkir atau ingin membawa helm untuk pasangan anda pada saat menjemput itu harus dilambari ya supaya dia tidak baret dan membuka bagasinya pun untuk NMAX ini hanya bisa satu posisi saja jadi tidak bisa dibuka sampai ke depan ada dua hal kecil yang cukup menarik pada all new Yamaha NMAX yaitu hadirnya pengait helm di sisi kiri dan kanan bagasi yang sebelumnya tidak ada juga ada tempat menaruh tutup tanki di bawah fuel lead saat anda mengisi bahan bakar sementara pada PCX hanya ada satu pengait helm di sisi kiri depan bagasi kenyamanan sudah pasti ditawarkan pada kedua skutik ini jok yang panjang dan lebar jadi ciri khas keduanya namun mana yang paling empuk kami coba tekan tekan busanya ternyata NMAX punya busa yang lebih empuk sedangkan kulitnya cukup lentur nah lebih lentur pada PCX namun saat dicubit kulit jok PCX ini bisa bergeser-geser pada tampilannya memang lebih mewah karena dipadu pada jahitan di beberapa sisinya nah kontur jok memang cukup berbeda meski tinggi jok mirip tapi jok PCX lebih pas buat anda yang berpostur tidak terlalu tinggi bagian depannya yang menyempit sehingga kaki bisa menggapai tanah dengan lebih leluasa bagi saya yang berpostur 185 cm tentu saja mudah namun bagi Brian yang tingginya 170 cm ternyata juga masih bisa menapak sempurna di atas jok all new PCX ini pada bagian jok depan PCX yang agak menyempit itu ternyata juga posisinya sedikit lebih rendah dibanding belakangnya efeknya kalau anda sedang mengerem keras kadang terasa merosot ke depan jadi harus menahan pake kaki agar badan tidak merosot jauh beda dengan kontur jok pengendara di NMAX dia jauh lebih lebar sampai ke depan sekalipun duduk jadi lebih mengangkang perhatikan posisi duduk saya di atas NMAX ini kalau agak ke belakang nah bagaimana kalau Brian ternyata dia sedikit berjinjit kalau duduk agak ke belakang nah uniknya di bagian depan jok pengendara NMAX ini agak berpunuk sehingga bagian paha bawah kita ini terasa menempel ke jok dan bisa menahan saat kita mengerem keras bagaimana dengan jok pemboncing all new PCX memang punya jok pemboncing yang lebih panjang tapi ternyata tidak lebar jadi pemboncing bisa lalu asa maju mundur tapi jok memang relatif lebih keras dan kalau anda duduknya agak mundur karena joknya tidak terlalu lebar bagian luar pantat jadi terasa duduk di atas behel pada NMAX jok penumpang memang tidak terlalu panjang tapi ternyata cukup lebar dan empuk nah pemboncing juduk akan lebih mengangkang dibanding PCX namun buat pemboncing yang tidak terlalu tinggi bisa sedikit kerepotan nih saat naik karena body dan jok NMAX yang memang lebih semok membuatnya jadi agak mengangkang pada saat naik lantas posisi kaki keduanya menawarkan dua posisi kaki di deck satu di bawah dan satu agak di depan sehingga bisa sedikit selonjoran pada PCX ternyata deck bagian depan tidak terlalu lebar sehingga buat saya yang pakai sepatu ukuran 45 ujung sepatu jadi agak keluar sedikit dari deck posisi kaki juga tidak bisa diubah-ubah disitu saja namun pada saat berhenti PCX ini punya deck yang terasa lebih ramping sehingga memudahkan saat slab slip yang harus turun kaki atau berpindah haluan pada saat parkiran pada NMAX baru posisi kakinya masih mengingatkan dengan NMAX lama lega dan luas baik di deck bawah maupun di deck depan pada deck depan kita bisa sempurna kakinya menapak dan masih menyisakan sedikit tempat jadi bisa digeser-geser sedikit namun ya itu dia body NMAX terutama di bagian deck bawah terasa lebih lebar sehingga kita sedikit lebih mengangkang pada saat kaki turun untuk menyangga motor posisi stang juga cukup berbeda Honda All New PCX punya stang telanjang yang lebih dekat dengan pengendara posisi duduknya sangat tegak dan santai dengan lengan yang cukup menekuk Anda bisa bandingkan posisi tangan saya dan Brian pada saat riding PCX ini lengan kami keduanya cukup menekuk untuk memegang stang PCX sementara berkendara NMAX baru tangan perlu sedikit lebih maju untuk menggapai stang posisi duduk memang masih cukup tegak namun dengan kaki yang agak selonjoran posisi badan jadi sedikit memunggu ke depan dibanding saat riding dengan All New Honda PCX bantingan suspensi juga menentukan kenyamanan harus diakui All New Honda PCX punya ayunan suspensi yang sangat empuk jangankan berboncengan sendirian saja sok depan maupun belakang terasa sangat lembut apalagi saat berboncengan guncangan jalan terasa sangat minim perjalanan pun jadi sangat nyaman All New Yamaha NMAX pun berbenah ternyata bantingannya kini tidak sekaku dulu meski memang saat kencang dan bertemu permukaan kasar masih cukup terasa nih di pinggang uniknya kini Yamaha NMAX punya shockbreaker dengan dua setelan perbeban saat berdua dengan jalan pelan rasanya empuk banget kalau masih pakai setelan perbeban pertama yang untuk sendirian namun begitu agak kencang di atas 50 km per jam kami sarankan untuk menyetel suspensinya pada setelan perbeban kedua untuk bermoncengan suspensinya jadi terasa mengayun nah pada kecepatan di atas 50 km per jam itu baru sip enak dipakai setelan perbeban untuk moncengan dari data ground clearance atau jarak terendah ke tanah kedua skutik ini cukup terbaut banyak Yamaha NMAX hanya 124 mm dan Honda PCX 137 mm tetapi dengan karakter suspensi masing-masing kami sama sekali tidak merasakan mentok selama kami melakukan tes ride kedua skutik ini kenyamanan berkendara saat malam juga cukup prima dengan kedua skutik ini cahaya lampu depan putih bisa menyinari jalan dengan baik sinar lampu all new Honda PCX tampak sangat menyebar di permukaan jalan sedangkan pancaran lampu all new Yamaha NMAX lebih fokus sehingga sinar tampak lebih terang oke dari sisi kenyamanan keduanya menawarkan sensasi yang cukup berbeda bagaimana dengan performanya ternyata meski sama-sama mengandalkan mesin berkelas 150 cc empatak karakternya juga cukup berbeda data akselerasi kami menunjukkan Yamaha NMAX mampu meraih kecepatan lebih dulu ketimbang PCX padahal pada saat kami melakukan pengukuran pada Yamaha NMAX selalu dilakukan pada lintasan basah pada saat malam hari semakin tinggi kecepatan rupanya NMAX mampu melaju lebih dulu dengan teknologi VVA nya benar saja begitu ada kesempatan kami sandingkan keduanya untuk akselerasi bareng NMAX ternyata memang sampai lebih dulu ke rolling kamera kami setelah start bareng dari kondisi diam beberapa kami coba hasilnya tetap sama di bekalisasi baru karakter NMAX juga terasa lebih rigid suspensi bekerja dengan baik untuk menaklukan tikungan dengan kecepatan menengah dan cukup tinggi baru terasa agak goyang ketika NMAX ini dipakai untuk berboncengan karakter ini terasa pada PCX meski dipakai sendirian suspensinya yang lebih lembut dan nyaman memang membuat sensasi sedikit wobble di bagian belakang saat menikung terutama pada lintasan yang bergelombang dengan akselerasi prima nyatanya NMAX Anyar membutuhkan bahan bakar lebih ketimbang PCX kami mencatat dengan gaya eco riding NMAX menorehkan konsumsi 45,4 km per liter sedangkan all new honda PCX bisa mencatat lebih dari 50 km per liter dengan gaya berkendara santai nah anda kini punya dua pilihan yang cukup berbeda nih ingin yang punya performa lebih atau yang irit bahan bakar ya keduanya memang mempunyai plus dan minus kelebihan dan kekurangan masing-masing tapi harus diakui kedua skutik inilah yang mengisi pasar skuter Matic Maxi 150 cc di Indonesia saat ini bagaimana dengan pabrikan lain kita tunggu saja dan apakah Honda PCX ini akan mengalami perubahan atau penyempurnaan lagi karena mengingat umurnya sudah lebih dari satu tahun kita tunggu saja dan bagaimana dengan respon dari teman-teman riders dan anda juga terhadap all new Yamaha NMAX ini silahkan anda tuliskan komentar anda di bawah apakah anda sedang mencari sebuah skuter Maxi 150 cc mudah-mudahan video ini bisa memberikan panduan dan jawaban buat anda terima kasih buat anda yang sudah menonton video ini sampai habis dan terima kasih juga buat anda yang sudah berkomentar di bawah terima kasih buat anda yang sudah membagikan video ini ke teman-teman anda siapa tahu mereka juga membutuhkan informasi mengenai kedua motor ini jangan lupa juga main-main ke website kami www.otorider.com dan follow juga instagram kami at otorider.com jangan lupa nyalakan tombol subscribe berikut loncengnya supaya terinfo mengenai video-video kami berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati